assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya ulang membuat video mengenai pemasangan led yang langsung 220 volt AC karena masih banyak yang salah mengerti seperti ini led drivernya hanya menggunakan empat buah dioda atau satu buah bridge langsung dari 220 volt AC atau untuk yang selang tipe RGB nya ini terang dan sudah anti-air karena dalam bentuk selang dan jangan salah mengerti lagi ini merupakan led yang inputnya memang untuk 220 volt DC jadi drivernya hanya menggunakan empat buah dioda atau satu piece bridge dioda mudah-mudahan video ini dapat menjadi referensi sebelum kalian membeli sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berapa lonceng Oke pertama led selang ini kadang kabelnya memang ada yang tidak bisa disolder ini contoh yang dapat disolder dan yang ini tidak bisa disolder untuk mengatasinya kalian masukkan saja jarum pentul ke kabelnya seperti ini karena jarum pentul ini bisa disolder oke setelah masuk lurus seperti ini saya coba solder ya bisa ini untuk menyambung ke driver dan jenis selat selang ini dapat dipotong per meter paling pendek pemotongannya tidak boleh sembarangan tandanya seperti seperti ini tandanya kalian dapat potong disini untuk driver kalian bisa menggunakan dioda satuan seperti ini atau dengan model bridge seperti ini dan arus dioda yang dibutuhkan tergantung dari panjang led yang kalian gunakan atau yang kalian ingin pasang oke saya contohkan dengan dioda satuan seperti ini contoh yang saya gunakan disini saya menggunakan dioda 1N4007 oke pertama katoda kalian gabung ini sebagai output positif kemudian anoda kalian gabung ini sebagai output negatif saya solder gabungan katoda lalu saya solder gabungan anoda dan sisanya kalian sambung dan solder seperti ini ini terbalik-balik tidak masalah yang nanti dihubungkan ke 220 volt AC dan hasilnya seperti ini kalian lihat lalu saya gunakan casing bekas charger saja kemudian kita ukur dahulu tegangan dioda gabungan katoda merupakan positif dan gabungan anoda merupakan negatif output oke saya coba masukkan ke 220 volt AC dan tegangan DC dioda terbaca sekitar 209 volt DC oke saya perlihatkan kembali yang ada gelangnya merupakan gabungan katoda sebagai output positif negatif dan gabungan anoda sebagai negatif oke kita coba saja ya dalam mencoba ini kalian jangan khawatir terbalik tidak masalah asal jangan koslet hati-hati karena ini tegangan tinggi bila terbalik polaritasnya led tidak akan rusak hanya saja tidak mau menyala ya menyala bila tidak menyala kalian balik saja polaritasnya oke lalu kita tes dayanya dengan cara mengukur besarnya arus ini untuk panjang 2 meter arus terbaca sekitar 35 mA per 2 meter jadi dayanya per 2 meter 220 dikali 35 sekitar 7,7 Watt dan dayanya per meter 7,7 dibagi 2 sekitar 3,85 Watt jadi bila kalian menggunakan 10 meter tinggal kalian kali saja dengan 10 oke kita coba dengan RGB nya saya coba matikan penerangannya mantap bukan? lalu kita lihat besarnya arus ini 1 meter RGB nya terbaca sebesar 18 mA jadi sama dayanya per meter kira-kira sebesar 4 Watt oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.